6 orang pelajar di Tapanuli Selatan Sumatera Utara terpaksa berurusan dengan Polsek Tapanuli Selatan. 6 pelajar tersebut diduga menganiaya seorang nenek di mana aksi mereka terekam dan tersebar di media sosial. Kami sengaja tidak menampilkan secara utuh visual ini karena mengandung tindakan pelajar terhadap seorang nenek di Tapanuli Selatan yang mengandung unsur kekerasan. Setelah ditangkap, pelajar ini mengaku tidak ada niatan menganiaya, namun hanya iseng kepada nenek yang menjadi korbannya. Selain menyesal, para pelaku dan orang tua pelaku meminta maaf pada korban dan keluarganya. Jadi untuk sementara ini hanya dia tidak sengaja atau iseng-iseng dari para pelajar ini tidak ada niatan untuk melukai dan sebagainya, hanya sebatas iseng. Tidak akan tetapi ada temannya untuk meminta video tersebut dan di-upload di grup WhatsApp dari mereka. Sehingga akhirnya viralah seperti ini. Video viral seorang nenek yang ditendang pelajar mendapat sorotan Menko Pohuka Mahfud MD. Dalam unggahan di akun Twitternya, Mahfud MD sempat mengirim tautan video penganiayaan terhadap nenek ke akun Divisi Humas Polri. Terima kasih telah menonton!